Intro Ya ini dia Film nematoda ya Bahasan kita hari ini Dari segi Gambar awal ini apa bayangannya Apa ini nematoda ini Hah? Ya Melihat ini sudah pasti Terkaannya cacing gitu ya Betul nematoda adalah Film Cacing ya Jadi kita lihat Disini saya kasih subjudul ya Memang beberapa anggotanya itu adalah Hewan-hewan parasit ya Ini betul-betul parasitik Secara ekologis mereka parasit Sebagian besar Nah sebelum kita membahas Langsung ke film Tematoda ya Ya Sebelumnya kita akan bahas Percabangan Yang anggotanya nematoda tadi Yang disebut dengan Glid Isidus shan ini Ya Tadi gambarnya Berarti dia Nematoda Anggotanya dan Ini apa? Film apa ini? Film dari hewan yang ciri khasnya serangga Kakinya berbuku-buku Itu film Ya Arthropoda Nanti minggu depan kita bahas Arthropoda Nah ini kesemuanya adalah Glid Isidus shan Apa itu? Ini dia Isidus shan itu dilapisi oleh Kutikula yang keras Ini ciri khasnya Kutikulanya itu akan mengelupas Atau molting Istilahnya Ya Melalui proses disebut Isidus shan Jadi semua Isidus shan itu bisa Molting Bisa ganti kulit Ya Nah ini Dua pilihan terbesarnya Kalau jamak itu pilihan namanya Kalau tunggal Film gitu ya Biar enggak bingung Jadi istilah aja Dua pilihan terbesar adalah Nematoda dan Arthropoda Yang tadi dikatakan oleh temannya Dimana posisinya? Ini Ya Kita sudah mulai sekarang Menjelang Glid-glid percabangan-percabangan evolusi Yang sudah mulai Terakhir-terakhir ini ya Sudah mulai jauh kita ke sini sekarang Berarti logikanya Seharusnya mereka semakin maju Semakin kompleks Nah ini Glid-glid yang tadi Ya Isidus shan itu Dua anggotanya Mereka terpisah secara evolusi Di sini Satu membentuk film Nematoda Yang satunya Arthropoda Ya Nah ini terus berkembang Pohon biologini ini Ya Tapi sekarang memang ini yang lagi Dianut Nanti kalau ada perubahan tahun depan Kita ubah lagi Pemahamannya Nah ini bahasan kita sekarang Tematodanya Nah ini Ini bahasan Indonesia yang tadi yang saya katakan itu Tematoda atau cacing gilig disebut Nah Kalau yang kemarin Platin alimenta cacing pipih Sekarang dia gilig gini Berarti selinder tubuhnya Ditemukan kebanyakan pada habitat Akuatik Habitat perairan Ya Dalam tanah Dalam jaringan tumbuhan Dan di dalam cairan tubuh Serta jaringan hewan Ini mereka semua tempat ada ya Bahkan di dalam tubuh Mereka hidup Makanya mereka parasit Ya Mereka tidak ada di udara aja Karena belum bisa cacing terbang Belum ada Saya lihat Kecuali anda yang menerbangkan ya Cacing terbang jadinya Ya Dilempar terbang Mereka memiliki saluran pencernaan Namun tidak memiliki sistem sirkulasi Apa sistem sirkulasi ini? Siapa nih? Sistem? Peredaran? Ya Peredaran darah Bagus ya Saya dengar tadi terawang-terawang Sistem respirasi Penafasan Ternyata salah Ini sistem sirkulasi Peredaran darah Mereka tidak punya ini ternyata Ya Tapi mereka punya saluran pencernaan Reproduksi nematoda itu secara umum adalah seksual Berarti mereka kawin Ya Dengan Petilisasi internal Ya Berarti spermanya Dimasukkan ke pertinanya Itu intinya Internal Ya Tidak di luar Bahaya kalau di luar Ya Banyak yang ngintip Nanti ketahuan Nantinya Ya Bukan Bukan itu maksudnya ya Mereka opositorisasi internal Seperti kita Internal Kalau lihat external apa? Contohnya Ada internal Berarti ada external Ya Yang spermanya Itu tidak dimasukkan Kedalam Kedalam berdinanya Di luar Mereka sama-sama keluarkan Contohnya apa? Apa contohnya? Ya Ini Ya sudah mulai berpikir keras Sekarang ya Sarap-sarap otaknya Sudah mulai bekerja Ya Tadi fokus Sarap otaknya ke smartphone aja Sekarang sudah mulai Bangkit lagi Apa Contohnya? Hewan yang Kawin eksternal Ya Petalisasinya eksternal Di luar tubuh Jadi sperma disemprotkan Telur juga disemprotkan Ya Mereka Pokoknya Atur sendiri kamu Sperma dan telur Saya tinggalkan kamu Hmm? Apa cendahnya? Hahaha Kelamaan ini jawabannya Kelamaan Ada yang? Hah? Iya Ikan Ya Tidak apa-apa Lama yang penting jawabannya betul Terampuni Betul jawabannya Ikan Beberapa Sebagian besar ikan Dia Petalisasinya Eksternal Contoh yang lain apa? Kata lagi Kodok Ya Mereka bisa di internal Eh eksternal Ya Sama-sama keluar Sperma keluar 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 Silahkan atur sendiri Kamu Ya Petalisasinya disana Jadi yang eks itu Yang petalisasinya eksternal Sudah pasti Mereka tidak ada Istilah Mengandung Tidak ada Istilah mereka Ya Hamil 2 bulan Tidak ada Istilahnya Ya Pokoknya di luar Aman mereka ya Jadi seolah-olah Iya Cukup keluar aja ya Kok heboh disana ya Ya Kita lanjut Sebelum berlanjut Hebohnya disana ya Beberapa spesies nematoda Merupakan parasit hewan Walaupun tumbuhan Hebat mereka Parasit hewan Juga tumbuhan Semuanya Kalau ada kesempatan memparasiti Kenapa tidak Ya Satu dua tiga empat Asaris Itu penyebab jasingan Disinilah trikinosis Sampai ke wuceria elepantiasis Ya Jadi seolah-olah Fungsinya apa Yang mereka Katir ke dunia ini Untuk memparasiti Kerjaannya ini ya Tapi secara ekologis Ada fungsinya Nah sekarang kita bahas ini Ini yang Yang menarik dan penting Ya Spesies parasit Ada A Ada B Ada C Ya Sekarang kita lihat-lihat Nah Ini yang Kita kenal dengan Cacing perut Asjaris Yang membuat cacingan Ya Dan semakin Lama Semakin Mudah dan Perkembangannya Seolah-olah mereka sudah Seharusnya ya Seharusnya ya Tidak lagi Menjangkiti Ya sudah mulai berkurang Kasus-kasusnya Sudah mulai Kebersihannya sudah mulai meningkat Ya Ya Ini mereka yang ada di perut Di Memparasiti Usus halus Manusia Ya Jadi kita Kita makan Ya Kita cerna makanannya Mereka yang menyerap Sari-sari makanannya Ya Pokoknya enak sekali kerjaannya Tinggal nyerap aja Ya Ya Nah Pertanyaannya bagaimana Caranya mereka Memasuki tubuh Kita ataupun hewan lain Nah ini caranya Ya Dimulai dari Satu Ini Ya Tiusus Halus Itu mereka Berkembang biak Di sana ya Pokoknya happy hidupnya di sana Ya Kembang biak sampai menghasilkan telur Ya Nah telur ini Ini yang mereka kirim sekarang Keluar ke lingkungan Melalui fesis dari hewan anjing ini Ya Keluar ini telurnya nih Ya Kemudian disini sudah ada Calon embryo Disini Di lingkungan Berarti ini ya Di tanah Dimanapun mereka keluar Dengan kotorannya tersebut Di perairan Ya Nah kemudian Apa yang terjadi pada telur Ya kembali Kalau ada yang hapes Misalkan tikus ini ya Dimakan Lihat dia Pada saat dia makan Cari makan Tertelan Kemudian atau oleh anjing Yang harus lagi sendiri ya Ditelan lagi Nah ini yang terjadi Ya Terus kapan kepada manusianya Main-main Misalkan Kita di tanah Main-main Sampai-sampai Masih Main debu gitu ya Kemudian masuk ke Tangan kita Ke selah-selah kuku Ya Makan terus Tidak cuci tangan Nah ini masuk Ya Nah tapi Untungnya sekarang sudah Banyak obatnya Untuk menanggulangi Ini Ini Siklus hidupnya nih Sampai 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 tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Dulu mungkin Dihinggapi lalat Membawa cacing gitu Telur-telurnya Hinggap disana Ya kena jadinya Nah ini yang Tricinela Ini yang menyebabkan Tricinosis Ini yang khusus Dia Menjangkiti otot Ini Mereka ada di jaringan otot Ini jaringan otot Ya Ini larvanya Juvenil Di dalam telurnya nih Ya Kemudian ini apa nih Masal tisu Ini jaringan otot Nah Ini yang menyebabkan Nyari-nyari otot nih Demam dan lain-lain Mereka seperti Spiral Begini bentuknya nih Ya Parasit juga Kira-kira berapa Ini ukurannya Ini sudah ketahuan disini Dari sini ke sini Itu 50 mikrometer Ya kan Berarti kira-kira Diameternya ini Kira-kira 50 mikro nih Kurang lebih Ya 1 mikro Kemarin sudah kan 1 juta Eh 1 meter Dibagi 1 juta Atau 1 milimeter Dibagi seribu Nah sebegitulah Panjang 1 mikrometer Ini Miu meter itu mikrometer Berarti kalau begini Mereka mikroskopis Iya Mereka mikroskopis Nah bagaimana cara Persebarannya Nah ini Dari 1 Sampai ke 1, 2, 3, 4 Nah kalau disini Mereka ada host Ada perantara-perantaranya Yang pertama Yang pertama Kembali lagi Ya Babi ini Ya yang apa Cari makaan Itu ya Mereka Tidak sengaja Memakan Kembali Ini Ya Yang disebut dengan Kista Sista-sista ini Itu adalah telur yang Terspesialisasi Telur khusus Yang berisi Embriunya Ini sangat Sangat Tahan dengan lingkungan yang Yang sedikit ekstrim Itu hebatnya mereka Sudah disiapkan ya Karena kamu kecil Kamu rentan Ya saya Siapkan kamu Saya bungkus Dalam bentuk Sista ini Ya Jadi ini dimakan Kemudian Mereka Tumbuh besar Di babi ini Bereproduksi Dan menghasilkan Telur lagi Ya Nah disini sekarang Pada saat telur ini keluar Apa yang Peluang yang terjadi Ya Peluang yang terjadi Ya Yang pertama Telurnya ini Ya Itu Dimakan oleh hewan Kembali Oleh hewan-hewan Selain ini juga Memakannya Atau Nah Bagaimana bisa Kampai ke manusia Ini dia Ya Nah Pada saat mereka Menjangkiti hewan-hewan Perantara ini Nah disini mereka tumbuh Di jaringan ototnya Kemudian kita memakannya Yang Undercooked Istilah ya kan Tidak matang Dengan sempurna Ya Nah ini 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 Nah ini Nah ini Human eat undercooked Pork ini Daging babi yang Tidak matang betul Yang mengandung Sista ini Ya Nah masuk lah Mereka ke Tubuh kita Itu caranya mereka masuk Ya makanya Disini untuk memutus Siklusin ini Ya harus Dimasak Dengan matang Makanya ini Saya katakan Kebal mereka Ya Masak sebentar aja Mereka masih Tidak tahan Harus matang Masak betul ini Matangnya Baru mereka mati Nah ini Sekarang mereka Bergembang Menjadi spiral Yang tadi ya Seperti ini Bentuknya Disinilah Spiralis Ini nama Spesies ya Karena mereka Seperti spiral Ya spiralis Dinamakan Berapa ukurannya Ini perhatikan Tadi sini Kesini Itu 60 Mikrometer Silahkan Ini Panjang ini Dibagi dengan ini Segetulah panjangnya Cacing ini Ya Ini siklus hidupnya Jadi Disinilah spiralis Kemudian Kita lanjut Yang parasit berikutnya Nah ini Ya Tari Genusnya Dero bilaria Yaitu Heartworm Ya Nah kalau sudah Seperti ini Kondisinya Dalam jantung Ini Ya Menyerang anjing Misalkan jantung Sudah seperti ini Sudah dipastikan Darah tidak bisa Beredar Penuh dengan mereka Disini Ya Olek dan bisa Dead Ya Bagaimana Cara Persebarannya Nah ini Sekarang Ada pembawanya Mulai ini Siapa pembawanya Nah ini Ya Si Moskitos Ini Yaitu Nyamuk Ya Kembali Mungkin anda Pertanya-tanya Kenapa Tuhan Menciptakan Nyamuk Ya Yang fungsinya Gini-gininya Nyamuk Seolah-olah Tidak Penting Ya Caranya Bagaimana Caranya Yang pertama Itu Nyamuk Ya Dia Menghisap Darah Dari Anjing Yang Sudah Terjangkit Cacing Tadi Ya Ini Kemudian Larpa Yang Terhisap Lengamuk Itu Berkembang Berikutnya Kemudian Menuju Ke Seluran Liur Dari Mulut Nyamuk Itu Memang Sini Sudah Dikhususkan Mereka Kesini Bermigrasi Siap Untuk Ini Perhatikan Ya Nyamuk Ini Yang Sudah Berisi Dari Larpa Cacing Tadi Ya Itu Menjangkiti Atau Menghisap Darah Anjing Yang Masih Sehat Seperti Disini Ya Disana Pada Saat Dia Menancapkan Proboscis Nah Setelahnya Ya Sungutnya Untuk Menusuk Itu Untuk Menyerap Darah Itu Mereka Melepaskan Larpa Larpa Cacing Itu Ya Mulailah Masuk Lagi Ketubuh Anjing Yang Yang Sehat Ya Kemudian Apa Ada Dari Depart Yang Anjing Mereka Disana Sekarang Mulai Tumbuh Dewasa Di Tubuh Anjing Sepertinya Kok Nyamuk Kebal Kenapa Tidak Nyamuk Yang Diserang Kenapa Mereka Membawa Ini Tugas Seperti Tugas Mereka Seperti Pengangkut Atau Kemungkinan Besar Tubuh Nyamuk Sudah Punya Agen Khusus Sehingga Tidak Mampu Dia Sakit Sehingga Belum Pernah Saya Dengar Nyamuk Cacingan Belum Anjing Cacingan Pernah Mereka Pembawa Pembawa Aja Khusus Cacing Ini Jangan Tahan Ketawanya Nanti Setruk Bicana Nanti Lepas Ketawanya Nanti Tersedak Ketawa Nanti Saya Repot Lagi Ini Terus Jadi Bersiklus Seperti Itu Aja Yang Kasian Siapa Anjing Kena Serang Mereka Sudah Mulai Tidak Lincah Lagi Sudah Mulai Tidur Tidur Anjing Besok Kemuru Dia Kaku Mati Anjing Kena Cacing Nah Ini Baru Sekarang Yang Menjangkiti Manusia Menjangkiti Dari Genusnya Wuxeria Yang Memicu Penyakit Elephantiasis 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 Karena Kaki mereka Besar-besar Seperti kaki Gajah Disebut Elephantiasis Dan Sayang Sekali Ini Tidak Dapat Balik Kalau Sudah Besar Tidak Bisa Kecuali Di Operasi Ya Apa Penyebabnya Ini Si Ujeria Ini Cacingnya Ya Ini Cacingnya Ini Ya Kok Bisa Cacing ini Masuk Dalam Tubuh Kita Ya Ya Nah Ini Lagi Nah Kembali Vektornya Pembawahnya Itu adalah Ya Nyamuk Lagi Banyak kan IDSA GFG Memularia Banyak Mereka 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 Penyakit Ya Kok Tidak Berguna Ya Berguna Mereka Berguna Bagi Ya Bagi Si Cacing Ini Mereka Sangat Berguna Ini Kan Mereka Dengan Sukarela Gratis Mengangkut Larpah-larpah Menjangkiti Hewan Atau Kita Nah Ini Ada Dua Pasal Disini Kan Ada Ada Tapan Moskito Tapan Nyamuk Disini Ini Tapan Manusia Ya Nah Ceritanya Gimana Ceritanya Sudah Ada Disini Satu Mana Satunya Kok Ilang Mana Satunya Ini Satunya Untung Saya ketemu Nanti Saya Malu Tidak Ketemu Satunya Nah Ini Satunya Sampai Tahap Ke Enam Ya Ada Ada Mau Bantu Saya Nggak Menceritakan Ini Saya Sudah Capek Ngomong Tadi Ini Ada Mau Bantu Saya Teman Teman Disini Kalau Ada Mau Bantu Ya Bagus Saya Sempat Minum Aqua Jadinya Ada Ada Belum Ya Mungkin Mesti Malu Malu Nanti Mungkin Di rumah Dia Langsung Action Di rumah Di kamarnya Langsung Kalau disini Malu Malu Tah Yang Pertama Itu Apa Maksudnya Ini Nyamuk Itu Meng Ya Meng Gigit Saya Gigit Nyamuk Ya Saya Gigit Ya Manusuk Ya Ya Kalau Nyamuk Saya Gigit Saya Khawatir Nanti Luka-luka Nanti Saya Gigit Nanti 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 Gigit Nyamuk Tidak Ada Disuk Nyamuk Gitu Ya Digigit Nyamuk Ya Intinya Mereka Menusukkan Propositis Ya Nah Kalau Nyamuk Ini Kebetulan Menusuk Atau Menggigit Manusia Yang Sudah Ada Lapa Cacing Ini Perhatikan Ya Atau Sorry Saya ulang Ya Pada saat Nyamuk Itu Menggigit Nyamuk Mengedarkan Ya Larpa-larpa Dari pilaria Tadi Ke Tubuh Manusia Ini Ya Kemudian Setelah Dibawa Oleh nyamuk Ke tubuh Manusia Masuk Nah Ini Yang Human Stage Ini Yang Kedua Ini Sepertinya Mereka Mematangkan Diri Di tubuh Kita Perhatikan Larpanya Masuk Kemudian Mereka Mematangkan Diri Di tubuh Kita Ada Pejantan Ada Berdina Ternyata Mereka Sudah Yus Yus Sudah Berumah Dua Sudah Ada Pejantan Mana Pejantannya Disini Ini Apa Ini Satu Apa Dua Yang Satu Bagus Ini Pejantannya Ini Yang Berdina Terus Mereka Ngapain Disini Di tubuh Manusia Ya Mereka Kawin Lagi Pokoknya Tubuh Kita Dipakai Kawin Tubuh Kita Kalau Yang lain Kawinnya Di gedung Mereka Di tubuh Kita Kawin Kamar Mereka Itu Adalah Tubuh Kita Gedung Ya Kemudian Setelah Mereka Kawin Dan Menghasilkan Larpa Ini Yang Ketiga Baby Worm Bayi Bayi Cacing Mikro Vilaria Mereka Memasuki Mereka Memasuki Pemlu Darah Kita Sistem Perindaran Darah Nah Ini Sudah Sudah Bermasalah Kita Sudah Mereka Masuk Mereka Sudah Menghasilkan Keturunan Sudah Bermasalah Yang Tadi Epek Yang Kaki Itu Kemudian Digigit Lagi Manusia Ini Yang Sudah Terjangkiti Digigit Lagi Ya Oleh Nyamuk Yang Lain Ya Apa Fungsinya Pada Saat Mereka Menghisap Darah Mereka Juga Menghisap Ya Bayi Bayi Tadi Ya Ini Mikro Mematangkan Diri Juga Ini Ya Di Dalam Tubuh Tubuh Nyamuk Ya Mereka Masuk Nah Ini Berhatikan Sekarang Kalau Mereka Sudah Siap Dikeluarkan Atau Ditransfer Ke Tubuh Manusia Mereka Dalam Bentuk Ini Ya Larpa Itu Bermigrasi Ke Kepala Atau Propostis Dari Moskitos Dari Nyamuk Jadi Mereka Seolah Tahu Pada Saat Mereka Sudah Matang Mereka Bermigrasi Ke Tempat Nantinya Nyamuk Itu Menghisap Darah Nah Ini Terus Begitu Siklus Jadi Logikanya Untuk Memutus Siklus Ini Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dilakukan Logikanya Agar Siklus Tidak Terjadi Apa Yang Dilakukan Kemungkinan Pertama Kita Basmi Nyamuk Nyamuk Jangan Basmi Manusia Ini Di Basmi Nanti Ini Bahaya Nanti Ini Ini Kan Juga Mereka Yang Mendewasakannya Basmin Jangan Nyamuk Nyamuk Basmi Kemudian Terus Terus Apa Lagi Apa Lagi Hilangkan Nyamuknya Kalau Misalkan Nyamuknya Ada Tidak Bisa Dihilangkan Kita Yang Tutupi Diri Jangan Pergi Ke Tempat Yang Nyamuknya Banyak Atau Ada Kelambu Kelambunya Sehingga Tidak Bisa Masuk Nyamuk Ini Menggigit Tapi Kalau Sudah Kena Ya Muda Maha Harus Diobati Dengan Peralatan Medis Dokter Punya Kerjaan Nah Ini Sepersidupnya Dari Pilaria Yang Menyebabkan Kaki Gajah Tadi Ya Selesai Kita Sudah Membahas Beberapa Anggota Dari Tematoda Mereka Termasuk Lid Ini Tadi Kan Residu Suas Yang Kembali Lagi Sesuai Namanya Mereka Bisa Mengelupaskan Kulit Yang Dari Apa Bahannya Kulitnya Apa Namanya Krikutikula Ya Krikutikula Iya Krikutikula Kemudian Cerikasi yang lain Mereka Gilik Iya Kemudian Mereka Pertanyaan saya Mereka Simetri apa Simetri apa Simetri Radial Maaf Keliru Hah Apa Bro Simetri apa Apa Iya Sudah di lidah Sulit keluar Simetri bilateral Hah Simetri bilateral Kok radial lagi Ya Perhatikan Ini Kita Menurut percabangannya Thread Thread Nah Ini Iya kan Bilateria Semua Yang dari sini Sudah Simetri Bilateral Yang radial Kemarin Yang seperti Bola Dari mana Bisa Itu baru Sinidaria Hydra Itu punya Kebur 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 Mereka Ya Nah Makanya Mereka Tidak Disini Masuk Disini Belaterianya Kalau ini Radial Ya Yang tidak Punya Asimetri Ya Ini Waripera Asimetri Tidak Beraturan Tubuhnya Mau Bentuknya Gimana Ya Tapi Kok Sponbob Kotak Ya Mereka Sementri Belateral Kan Ya Nah Tapi Secara Secara Ilmu Dia Belum Memiliki Simetri Asimetri Oke Sampai disini Kalau ada pertanyaan Mungkin Saya ada Kelupaan Tadi Silahkan Lunggu Kita putar Lagi Dari Depan Mungkin Ada Kelamaan Apa Kelupaan Tadi Nah Ini Mungkin Ada Pertanyaan Ini Ini Caceng Apa Ini Ini C-Elegan Salah Satu Cacing Yang Banyak Dipakai Penelitian Makanya Selalu Muncul Ini Cacing Ini Mereka Sebagai Objek Penelitian Yang Sangat Bagus Diberbagi Bidang Terutama Perkembangan Embryonal Yang Mereka Banyak Dipakai Nah Minggu depan Baru Kita Bahas Saudaranya Nih Yaitu Atropoda Ini Banyak Nanti Minggu depan Karena Sudah Sekarang Hewan Yang Kita Lihat Sehari Hari Kalau Tidak Ada Yang Pertanya Saya Yang Pertanya Ya Ini A Ini B Ya Pertanyaan Saya Yang mana Merdina Yang mana Pejantannya Mulai dari Kamu Ada Kipasnya Enak Sekali Kok saya Tidak Dikipasi Kamu Yang Apa Yang A Yang Berdina Ya Yang B Yang B Yang Yang B Ya Ada Yang A Berdinanya Ada Yang B Yang 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 A Berdina Oke Yang A Yang B A Jantan B Berdina B Berdina Yang B Yang Yang Jawab Yang jawab A Alasannya Apa Cacing Ini Kenapa Yang A Berdina Kenapa Yang B Jantan Kan Harus Ada Penjelasannya Kan Harus Ada Alasannya Kan Karena Tadi Malam Saya Dapat Bisikan Dari Mimpi Ya Jawabannya Adalah Yang A Yang Berdina Ya Padahal Saya Yang Membisiki Itu Apa Alasannya Tidak Tahu Yang jawab B Perwakilannya B 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 Jadi itu yang berdinanya ya. Ada beberapa teori memang betul, tapi dia mengatakan betul ya. Karena struktur anatominya lebih beda, kompleks. Ada wargan-wargan tambahan. Atau seperti tadi, kemungkinan dia mengandung. Wih mengandung cacing ya. Kemungkinan dia hamil. Tapi yang jelas, dia lebih besar betinanya. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, saya lagi bertanya. Apa lagi ya pertanyaan di sini ya. Oh iya, tadi kelupaan tadi. Kalau ini sudah jelas, mereka menyakiti otot kan. Kalau ini mereka masuk ke sistem beradaan darah, mereka di sana. Penuh, dipenuhi. Kalau cacing tadi, cacing perut, mereka diusus. Khusus mereka di sana. Tapi kalau ini, ya. Di mana mereka? Di mana mereka hidup tenang di dalam tubuh kita? Di mana? Di kaki. Di kaki. Ya, oke. Di kaki. Karena kakinya yang bengkak, ya. Kaki langsung. Ya. Biar betul jawaban saya. Kaki. Di jantung. Ya. Ini jawaban orang romantis. Jantung. Mereka sering menyakiti jantung hati. Ya. Ada yang lain? Di dalam. Di dalam otot kaki. Di dalam otot kaki. Kampung dulu jawabannya. Pernah dengar yang lain pernah baca mungkin? Di mana dia? Kenapa disebut elefantiasis? Apakah yang lain bisa bengkak? Apa cuma kaki saja? Patangan bisa bengkak? Patangan bisa bengkak? Tubuh yang lain bisa bengkak? Ya. Nah, sekarang untuk menjawab ini. Ya, ada logika-logikanya. Di tubuh kita, ya. Itu yang mengatur cairan tubuh kita adalah sistem apa yang utama? Kalau sistem ini rusak, maka tubuh kita tidak mampu dia mengatur cairan di dalam tubuh kita. Makanya bengkak tubuh kita itu. Tubuh manusia. Ya. Kalau sistem ini rusak. Sistem sarap. Sistem sarap. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Tapi kurang tepat. Ya. Ada sistem. Teman dekatnya sistem peredaran darah. Nah, mereka saling terkait biasanya di sana. Hah? Apa? Iya, nama lainnya. Bisa apa? Sistem yang gampang dirabah di tubuh kita. Di pangkal ketia. Di pangkal paha. Itu ada buletan-buletan yang kita rasakan. Nah, itu terutama sistem jaringannya itu. Ya. Di sini, di leher-leher kita. Ya. Ada yang menjelan-menjelan. Kita rasa. Ini apa ini ya? Itu normal sebenarnya. Ya. Itu sedang-sedang sistem limpa. Sistem limpatik. Mereka yang berfungsi dalam pengaturan cairan tubuh kita. Kalau ini kacau, maka tubuh kita tidak mampu mengatur air. Sehingga bengkak tubuh kita. Tersumbat. Seperti selang tersumbat. Apa yang terjadi? Bengkak dia. Nah, aposnya cacing ini suka main di sana. Sukanya. Ya. Mereka menyerang sistem pemuluh itu. Pemuluh limpa itu. Ya. Nah, kalau sudah tersumbat itu inilah yang terjadi. Ya. Cara tubuh kita yang seharusnya terbuang, keluar melalui kencing, keringat. Tidak bisa keluar. Terjebak di sini. Nah, inilah yang terjadi. Mengembang terus. Nah, kalau ini ya sudah akut, sudah parah ini. Ya. Nah, itu logika-loginya. Kok bisa seperti ini ya? Kemunculannya. Ya, karena mereka di sana. Ya. Nah, harus segera diobati. Dengan traffic- traffic tertentu. Ya. Nah, ini cacingnya. Yang lagi-lagi. Yang lagi-lagi ini dibawa oleh nyamuk kembali. Ya. Terutama nyamuk gulek namanya. Ya. Nyamuk gulek. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita dihimbau. Kalau pada saat musim hujan, selesai musim hujan, kalau ada benda-benda yang menampung air, segera hancurkan, leburkan itu. Ya. Buang semuanya. Depan-depan penampungan. Bak mandi yang ada jarang mandi, mungkin ada jentik di sana, ya kuras bak mandinya. Jarang mandi. Ya, masa bak itu sampai jentik ya? Berarti kan jarang mandi berarti. Kenapa jarang mandi? Karena itu WC umum, bukan WC kita. Ya, jarang orang mandi di sana. Ya. Nah, mereka ini juga biasanya, kalau di tegalan-tegalan, ya kita habis motong bambu kan. Nah, itu seperti mangkok memang dia di ruas-ruas bambu itu mereka biasanya suka di sana juga. Ya. Kalau ada hujan, terdampung dari bambu itu ya happy hidup di sana. Ya. Nah, banyak caranya. Ada poging dan lain-lain. Ada obat, obat serbuk yang menaburi jentiknya biar mati. Banyak. Sehingga harapannya, ya ini tidak terjadi lagi. Ya. Kalau ini punah, misalkan penyakit ini, ya ini mereka yang merana mereka ya. Tidak bisa lagi menyangkiti. Nah, itu kira-kira kalau tidak ada lagi. Selesai. Terima kasih. Terima kasih.